Intro Siapa yang tidak kenal dengan bayam? Sayuran yang dikenal dengan nama latihan Amarantus SP ini banyak dibudidayakan dan dijual di Indonesia. Awalnya tanaman ini berasal dari Amerika Tropic yang kemudian tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Bayam termasuk tanaman yang bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan, sehingga sangat mudah untuk dibudidayakan. Intro Tanaman ini dikembangkan melalui bijinya. Biji yang telah ditanam disemaikan untuk diambil bibitnya. Bibit bayam yang siap tanam berusia antara 7 hingga 14 hari. Peha tanah yang cocok untuk budidaya bayam berkisar antara 6 hingga 7. Terlebih dahulu tanah digemurkan dan dibuat bedengan. Setelah bedengan siap, buatlah lubang untuk tempat menanam bibit bayam. Biasanya benih bayam yang baik itu apabila setelah dipanen sekitar 1 sampai 2 tahun saja maksimalnya. Tapi semakin cepat ditanam, semakin baik biasanya daya tumbuhnya. Saat bibit bayam sudah tertanam di bedengan, langkah selanjutnya adalah memelihara sayuran tersebut agar tumbuh baik tanpa gangguan hama dan gulma. Beri pupuk dan sirami dengan teratur untuk menjaganya tumbuh subur. Bayam budidaya bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bayam cabut yang biasa digunakan sebagai bahan sayur, dan bayam tahun atau bayam kakap yang berdaun lebar dan biasa diambil daunnya untuk bahan pembuatan keripik. Wajar bila bayam diminati oleh banyak pihak. Selain murah, sayur yang satu ini juga mempunyai banyak kandungan gizi dan manfaat yang baik untuk tubuh. Salah satu temuan baru mengenai kandungan bayam adalah adanya folit asid yang mampu melindungi otot jantung akibat penyakit diabetes. Ada banyak nutrisi yang terkandung dalam bayam, seperti vitamin A, C, E, kalsium, zat besi, kotasium, magnesium, dan sejumlah mineral lainnya. Seringkali kita mendengar bahwa bayam yang sudah diolah menjadi sayur tidak boleh disimpan lebih dari 5 jam atau dipanaskan lagi. Bayam mengandung zat besi atau ferro apabila terlalu lama berinteraksi dengan oksigen, maka kandungan bayam akan berubah menjadi feri yang bersifat racun. Adanya kekurangan yang dimiliki oleh bayam, memicu untuk menciptakan inovasi pengolahan pangan yang bisa mengatasi resiko timbulnya racun dari bayam. Keripik bayam menjadi salah satu solusinya. Hasil dari olahan berbentuk keripik ini bisa dinikmati kapan saja. Keripik bayam yang diolah dengan berbagai bumbu lalu digoreng dalam baluran tepung ini mampu bertahan lama. Hasil gorengan yang dihasilkan juga renyah. Bila disimpan dalam wadah tertutup dan kedap udara, keripik ini bisa dinikmati lebih lama. Bayam, sayuran murah dengan potensi yang melimpah. Kalimat itulah yang kiranya bisa mewakili banyaknya manfaat yang dimiliki bayam. Semoga kita semakin gemar memakan sayur.